Halo guys, hari ini kita mau mendiskusikan kalau kita lagi di stopan, enaknya di transmisi D dengan AVH nyala atau di posisi N. Nah, ini ada banyak pertimbangan ya, pertimbangan satu, kalau kalian di posisi D dan ini Almas kan sudah di design untuk ada auto parking brake ya, nah itu otomatis kampasnya yang bakal cepat kalah ke depannya. Nah, kalau kalian dari D ke N, otomatis juga transmisinya lama-lama bisa kalah juga, lama ya, karena digerak-gerakin terus dan juga ada, apalagi kalau baru stop gitu, perputaran mesin masih baru turun, kemudian langsung di N-in, nah itu juga nggak bagus buat transmisi otomatik. Apalagi ini CVT ya, akan tetapi plusnya, kalau kalian lihat video sebelumnya, kalau kalian parking di stand by D-end, otomatis fuel consumptionnya juga lebih rendah daripada kalian stand by D-day. Jadi, bisa kalian pertimbangan sendiri kira-kira mil yang mana nih, ya, karena semua plus minus. Oke, jadi, kalian ikut yang mana nih, stand by D ketika, ketika macet atau lampu merah, atau kalian ikut yang dipindahkan ke N. Oke, tulis jawaban kalian di kolom di bawah ya. Thank you guys.